Hai kembali lagi ke video saya kali ini kita mau ngomongin reverb ya Jadi topik untuk kali ini adalah belajar mengenai reverb tipe-tipenya dan parameternya seperti apa Jadi yang pertama-tama kita harus tahu reverb itu adalah apa ya Reverb itu pada dasarnya adalah pantulan Tetapi berbeda dari delay, delay adalah pantulan yang sifatnya sempurna Dalam artian pantulannya itu akan memasukkan sinyal yang sama Dalam waktu yang bisa kita prediksi juga, yang bisa kita atur Tetapi apabila kita gunakan reverb disini Jadi reverb itu waktunya itu perlahan-lahan mengecil dengan waktunya antar dari satu suara Suara berikutnya itu sangat dekat Karena kita mengenal istilah misalnya manusia Kita akan mengambil persepsi suara di atas 30ms itu adalah suara baru Maka ketika kita mendengarkan delay, delay itu biasanya waktunya lebih dari 30ms Kita dengar, oh ini delay, ada suara baru lagi yang datang Sementara reverb itu biasanya delay yang sangat kecil, begitu banyak Sehingga kita menganggap satu persepsinya adalah satu suara yang sama, karakternya sama Karena di bawah 30ms tersebut Jadi itu sekarang kita sudah bisa bedakan antara delay dan reverb setiap Jadi pantulan reverb itu jumlahnya jauh lebih banyak, waktunya juga jauh lebih cepat Dan juga tipe suara yang dihasilkannya pun berbeda Karena pantulannya pun menyebar ke segala arah dan tidak bisa kita prediksi biasanya Kembali lagi sekarang ke DAW saya, Studio One Jadi pertama-tama kita harus tahu, reverb itu parameternya apa saja Untuk itu, saya akan menggunakan reverb yang sudah terkenal Yaitu Fahala Vintage Verb Karena parameternya cukup mudah dan cukup simple untuk dijelaskan Jadi parameter reverb yang pertama adalah mixnya Jadi berapa banyak sinyal dari yang benar-benar bersih Sampai ke sinyal reverbnya gabung seberapa banyak Itu kita atur di sini mixnya Kemudian pre-delay Pre-delay adalah waktu sebelum reverbnya benar-benar berbunyi Jadi asumsikan adalah kita berada di sebuah ruangan Pertama suara itu keluar Sebelum dia sampai tembak butuh waktu berapa ms di sini Itu yang kita atur di sini pre-delaynya Kemudian di sini adalah decay Decay itu adalah waktu ketika reverbnya mulai berbunyi Akan butuh waktu berapa detik Sebelum reverb itu benar-benar berhenti Atau istilahnya RT60 RT60 itu artinya volumenya turun 60 decibel Jadi sekarang kita lihat di sini Decaynya bisa kita atur mulai dari 0,2 second Atau 200 ms Sampai sebanyak-banyaknya di sini sampai 70 second Jadi banyak sekali ya Durasinya bisa kita atur Selanjutnya di sini ada damping Jadi damping ini adalah masalah karakter Karakter reverbnya seperti apa Jadi begitu suara kita sampai ke tembok pantulannya itu Karakternya seperti apa Ada yang bisa kita atur seperti base multipliernya Jadi begitu dia sampai reverbnya keluar Jadi frekuensi bass kisaran 700 hertz ini Akan dia tambahkan kekuatannya powernya sampai 1,5 kali lipat Kemudian ada juga yang begitu frekuensi tinggi sampai ke tembok Langsung dia akan turun ke kira-kira minus 24 decibel Jadi kadang-kadang reverb itu frekuensi tinggi Karena kan kita tahu frekuensi tinggi itu panjang lombangnya pendek Jadi kekuatannya atau dayanya itu kurang Begitu ketemu tembok Kadang-kadang dia bisa disrup atau menghilang saja Makanya reverb itu biasanya Lebih dikenal dengan frekuensi mid atau low Dan karena kita nggak butuh frekuensi low Biasanya frekuensi low sebelum masuk ke reverb itu kita potong Karena kalau nggak nanti digulung Frekuensi mid kita sama low tersebut Akhirnya malah jadi nggak jelas suaranya Jadi damping itu karakter reverbnya seperti apa Selanjutnya disini adalah shape Shape itu adalah bentuk ruangan kita tersebut Jadi disini ada size Size itu ukurannya Seperti apa Kemudian ada attack Attack itu adalah waktu berikutnya setelah free delay Kita udah sampai Signal kita sampai ke tembok Nah sekarang dia mau seberapa cepat reverbnya dihasilkan Bisa diatur disini attacknya seperti apa Jadi itu shape untuk ruangannya Kemudian disini ada diffusion Diffusion itu artinya karakter reverb yang dihasilkan Ada dua disini yaitu early dan late Jadi misalnya kita pilih 0 di early ini Ini adalah early reflection Early reflection itu artinya begitu kita pertama sampai Reverbnya keluar Apakah reverbnya itu akan langsung menyebar ke segala arah Menjadi tebal langsung Atau justru dia efek pertamanya itu Alias refleksi pertamanya itu Justru akan clear Karakternya itu akan clear Malah kita akan mendengar suara aslinya Jelas Jadi itu bisa kita atur di early reflection ini Semakin tinggi Artinya suara akan semakin tebal Kurang lebih Begitu juga dengan late reflection Jadi misalnya late reflection ini nanti Ketika suara sudah mau berakhir Di decay ini Ya kan Waktunya sudah mau berakhir Apakah dia akan semakin jelas Apabila saya taruh di 0 ini Atau justru suaranya akan semakin tebal Karena memantul ke segala arah Dan juga Dia terdengar tebal Semakin tebal atau Semakin tipis Jadi itu late reflection di waktu-waktu terakhir Sebelum decaynya habis Kemudian ada beberapa reverb yang ada karakter mode Jadi ada beberapa kali Mungkin karena delay ya Padahal saya konsepnya ini Mode ini ada modulator seperti chorus Chorus itu adalah delay pendek Yang pitchnya berubah kan Nah karena pitchnya berubah itu Bisa jadi kayak di reverb kita itu Kita sering dengar reverb kok Pitchnya Reverbnya balik itu Malah berubah jadi suaranya Bisa jadi itu karena Ada efek modulasi Diasatkan oleh reverbnya Biasanya kalau reverb sempurna Di sebuah ruangan Analog atau gimana Ini gak terlalu terdengar Mode ini Ini lebih biasanya orang Untuk setelah pada tahun 80-an 70-an Kita mulai mengenal Reverb-reverb digital itu Orang menambahkan Modulator ini Agar terdengar lebih Chorus itu bisa membuat Suara terdengar lebih wide Lebih lebar ya kan Jadi ada juga Biasanya modulator Dan terakhir Diberikan opsi EQ disini Jadi kita bisa potong Frequency reverbnya Yang high maupun yang low Kenapa? Karena biasanya reverbnya Yang kita inginkan adalah Frequency midnya saja Kita tidak pengen Frequency lownya Karena Frequency lownya Akan membuat Seperti biasa Log itu kuat Panjang gelombangnya panjang Akibatnya Dia akan menelan Frequency mid Jadi kita gak butuh Begitu juga dengan Frequency high ini Kadang-kadang jadi Tidak beraturan Karena Frequency high itu Memantul kemana-mana Biasanya kita potong Jadi itu parameter Dasar dari reverb ya Yang ada di Fahlala Vintage verb ini Karena reverb-reverb lain Yang akan saya jelaskan disini Parameternya berbeda Dan dia lebih spesifik Kalau Vintage verb ini Karakternya Lebih ke arah serba bisa Serba guna Jadi mode-nya macam-macam Terus karakter Damping Semacam-macam Jadi itu kurang lebih Parameter reverb Sekarang kita membelajar Mengenai Tipe-tipe reverb itu Apa Jadi tipe reverb yang pertama Yang mau saya jelaskan Adalah yang Paling jelas Paling mudah kita dengar Adalah reverb room Yaitu di ruangan kita Jadi misalnya kita berada Di sebuah ruangan Kecil Ada perabotan Ada furniture Nah itu misalnya kita Bermain musik Atau misalnya sebuah studio Merekam drum Biasanya digunakan Ketika seseorang Merekam drum Jadi saya siapkan disini Bass Jadi bass yang ini Untuk drum saya Kita dengar saja Seperti apa Tanpa adanya reverb Dengan reverb Nah dari pertama Sekilas kita udah tau ya Jadi room reverb itu Yang jelas Decay-nya pendek Karena kita misalnya Berada di sebuah ruangan Tentu reverb-nya cepat kan Untuk berhenti Jadi Konsepnya room reverb itu Adalah kita berada Di sebuah ruangan kecil Yang berada di dunia ini Jadi Secara ruangan natural Karakter reverb-nya itu Natural Dan juga lofi Artinya Tidak ada terlalu bright Jadi lebih ke arah middle Natural ya Jadi biasanya Reverb room ini Saya gunakan disini Adalah Brainworks room RuMS Jadi saya bisa pilih Room Jadi kalau karakternya Reverb room itu Decay-nya pendek Selain itu suaranya Juga tidak terlalu kentara Karena fungsinya adalah Untuk memberikan space Atau ruang Pada sebuah mixing itu Jadi apabila kita Tidak ingin reverb Yang terlalu kentara Terlalu jelas Terdengar Opsi terbaik Untuk kita adalah Menggunakan reverb room Biasa digunakan Untuk drum Karena drum Tentu kita ingin merekam Seperti berada di Sebuah ruangan studio Bukan berada di Sebuah hall besar Kecuali memang itu Yang kalian mau Seperti pada musik-musik rock Nah ini Reverb room ini Juga cocok Apabila kalian ingin Karakter suara yang Terdengar intim Artinya terdengar dekat Terdengar natural Alami ya Tetapi tetap Terasa bahwa Dia berada dalam Sebuah ruangan Kita gunakan Karakter Reverb room Tersebut Berikutnya Yang mau saya bahas Adalah Chamber reverb Nah Chamber reverb itu Seperti apa? Seperti ini Jadi apabila kita Tadi berbicara Mengenai room Room adalah Sebuah ruangan Ruangan kita yang Biasa saja Seperti ruangan Di rumah saya ini Di kamar saya ini Dengan furniture Dengan hal macamnya Nah reverbnya Tidak terlalu besar Chamber itu Sebaliknya adalah Sebuah ruangan Yang kita atur Agar reverbnya itu Kentara Melalui apa? Melalui permukaan Permukaan Atau tembok-temboknya Lantai-lantainya Maupun langit-langitnya Dengan material-material Yang bisa Memantulkan suara Secara lebih Kentara Seperti apa? Misalnya kita berada di Kamar mandi Apabila kita berada di kamar mandi Tembok-temboknya itu adalah keramik Keramik itu Bisa memantulkan suara Lebih sempurna Daripada tembok kita Biasa yang di-chat itu Akibatnya Reverbnya lebih jelas Makanya Kalau kita di kamar mandi Terdengar gemah ya Banyak orang Bernyanyi di kamar mandi Merasa Kok lebih enak Kalau saya nyanyi di kamar mandi Ya karena reverb Bawaan kamar mandi itu Yang bikin enak Itu yang namanya Reverb Chamber Reverb Chamber ini Awalnya terkenal Dari Abbey Road Abbey Road itu adalah Studio tempat Beatles Merekam musik mereka Terlebih dahulu Dan sampai sekarang Masih terkenal Kalau kalian ingat Foto Beatles Berempat Menyeberang jalan Itu pas di depan Abbey Road tersebut Studio Abbey Road tersebut Jadi untuk Chambers itu Kita meletakkan Mikrofon Dan juga speaker Dalam ruangan Yang permukanya Sudah kita Atur Sedemikian rupa Agar bisa Memantulkan reverb Dengan sempurna Oleh karena itu Contoh saya disini Saya ingin memberikan contohnya Ini adalah sebuah lead Bila saya matikan Reverbnya Nah apabila saya hidupkan Nah jadi kurang lebih Karakternya itu adalah Seperti room Karena kita punya Begitu banyak materi Yang bisa memantulkan Suara dengan baik Akibatnya Kita suaranya jadi Terdengar Lebih besar Lebih wide Dan juga Terdengar lebih Kentara ya Jadi ini Selain itu Chamber itu Nggak hanya materi samping Kalian bisa lihat Pilar-pilar disini Lima Ini adalah pilar-pilar Dengan karakter Reverberation yang kuat Jadi kadang-kadang Diletakkan juga Pilar-pilar ini Untuk memantulkan suara Dengan sempurna Dengan lebih baik Untuk reverbnya Jadi ada Beberapa karakter chamber ya Selain materinya itu Samping kanan kirinya itu Juga ada Pilar-pilar ini Biasanya Nah Reverb chamber ini Cocok digunakan Untuk Biasanya Instrument Kadang-kadang Juga vokal Apabila kita ingin Suaranya terdengar Lebih Reverbnya Lebih kentara Tetapi tidak Terlalu Tebal Kategorinya Jadi itu fungsi Chamber Reverb ya Berikut ini Kita pergi ke Reverb yang Paling terkenal Yang paling Kentara Kalau misalnya kita berada Di sebuah ruangan konser Jadi reverb Hall namanya Reverb Hall itu Karakter seperti ini Jadi bayangkan kita berada Di sebuah ruangan konser Yang besar Misalnya kalian menonton Orkestra Atau menonton Pertunjukan Musik Di hall yang besar Bergema yang sangat besar Itu adalah Reverb Hall Namanya Jadi biasanya Orang dulu Menggunakan Reverb Hall ini Apabila kalian ingin Efek reverb yang Sangat kentara Sangat jelas Oleh karena itu Dia biasa digunakan Di Instrument Instrument yang membutuhkan Karakter suara-suara Yang tidak natural Atau kentara banget Misalnya kalian punya Pad Atau misalnya Kalian ingin bermain Orkestra Kalian menggunakan Sample Library Sample Library tersebut Tentunya perlu punya Karakter Hall Reverb nya Oleh karena itu Kalau Sample Library Kalian rasa terlalu Bersih Ya biasanya kita Tambahkan Reverb nya Hall Jadi bisa diperhatikan Hall itu Biasanya dari Reverb Time nya ini Yang lama Reverb Time itu Ya mirip-mirip Dengan Decay Sama dengan Decay Sebenarnya Jadi ini sampai Dengan 4 detik Jadi Decay nya Durasinya itu lama Tetapi Kalian harus berhati-hati Dengan pemakaian Reverb Hall ini Akibat suara yang Sangat kentara tersebut Sangat jelas tersebut Bisa jadi Dia akan Menggulung Karakter Instrument Asli kalian tersebut Oleh karena itu Pemakaiannya pun Juga harus hati-hati Gak usah terlalu banyak Lebih di arah untuk Misalnya kalian punya Beberapa track sekaligus Kalian kirimkan Ke Reverb Bass Hall Ya sih sedikit saja Persentasenya itu Lebih ke arah Merasakan Bahwa dia berada Di ruangan besar Tetapi tidak Terlalu kentara Jadi hati-hati ya Kalau menggunakan Reverb Hall ini Jadi banyak orang Terjebak Karena Reverb Hall ini Memang paling enak Suara dari semuanya Paling jelas Akibatnya dipakai Terdengar kentara Malah akhirnya musik Dan vokal kita tersebut Akhirnya malah Tenggelam jadinya Gak enak jadinya Hati-hati dengan Pakai Reverb Hall Kadang-kadang Solusinya adalah Bisa jadi chamber Ataupun Room saya tersebut Nah sekarang Pilihan keempat Ada lagi Yaitu namanya Reverb Plate Jadi Reverb Plate ini Biasa digunakan Untuk vokal Jadi konsepnya adalah Bukan ruangan Dia bukan sesuatu Yang berada di ruangan Yang natural Dia adalah sesuatu Yang kita ciptakan Sebuah alat Ini adalah Reverb yang datang Dari sebuah alat Jadi pada dasarnya Kita punya sebuah kotak Dalam kotak itu Kita masukkan Satu lempengan logam Yang tipis Yang apabila Ada suara sampai Kena ke dia Dia akan bergetar kan Karena namanya Lempengan logam Kalian pernah dengar Misalnya Bunyi seng atau apa Ketika dia kita lempar Dia bergetar itu Mengasukkan bunyi Yang bergemuruh itu Itu adalah Reverb Plate Sebenarnya Jadi dalam kotak tersebut Kita masukkan speaker Dan microphone Speaker itu Kita gunakan Untuk memasukkan suara Ketika suara itu Menyentuh Lempengan logam kita tersebut Dia akan bergetar Mengasukkan reverb Plate Yang kita maksud tersebut Kemudian Hasil getaran tersebut Ditangkap oleh microphone Yang berada di dalam Reverb Plate kita tersebut Sekarang contoh yang bagaimana Kita coba aja disini Ini misalnya di vokal Misalnya saya matikan dulu Reverb Plate nya Saya bikin gede Dry and white nya Biar kentara ya Matikan dulu Reverb nya Dengarkan konteks vokal Di seluruh lagu ya Jadi enaknya disini Keliatan kurang lebih Speaker nya menyebar Suaranya Ketemu dengan Lempengan logam Bergetar Kemudian ditangkap oleh Microphone kita yang ada disini Jadi itu kurang lebih Reverb Plate seperti itu Biasa digunakan untuk Vokal ya Karakter reverb nya Tidak natural sebenarnya Tetapi mungkin bisa berguna Apabila kita membutuhkan Reverb-reverb yang Sebenarnya tidak terlalu besar Tidak juga terlalu kecil Kurang lebih mediumnya Dan terakhir Reverb yang mau saya bahas disini Adalah Reverb Spring Spring ini adalah Favoritnya para gitaris Jadi konsepnya Spring itu Adalah mirip seperti Plate Tetapi di dalam Kotaknya Plate tersebut Kotak tersebut Kotak reverb tersebut Kalau Plate misalnya Adalah lempengan logam Kalau Spring ini Sesuai dengan namanya Spring Adalah Pair Jadi Pair itu Akan naik turun Memanjang Memendek Tergantung dengan Suara yang masuk Kedalamnya Nah Kalau karakternya Seperti apa Kita bisa dengarkan disini Kita dengarkan dulu Di gitar saya ini Apabila Saya matikan Nah Sekarang Saya hidupkan Reverb Jadi ada bunyi Kecek-kecek itu Datangnya dari Pair itu Saling memanjang Memendek Karena datangnya Suara Jadi Seharian bertabrakan Makanya Banyak yang bilang Spring reverb ini Karakternya Metallic Lebih Metallic Daripada Plate Karena Kemungkinan besar Karena dia Pair Jadi Antar logam-logamnya Itu bertabrakan Jadi Spring reverb ini Banyak digunakan Oleh Gitaris Ternyata Cocok Untuk Karakter Gitar Karena Dia Mempunyai Karakter Ritmik Spring reverb itu Punya Karakter Ritmik Sesuai dengan Dia akan mengikuti Pergerakan Gitar Karena dia Pair Jadi Dia bisa Memajang Memendek Sesuai dengan Irama lagu Yang kita mainkan Tersebut Oleh karena itu Karakter suaranya pun Juga Bright Cocok Untuk Bentar lagi Ya Itu tadi Tipe-tipe Reverb Secara Karakternya Kejapa Sementara itu Reverb sendiri Bisa ada Beberapa tipe Dan Artian Misalnya Kalau untuk Di Dunia digital Ada dua pilihan Algoritmik Algoritmik itu berarti Algoritmik menghasilkan Karakter reverb Yang saya jelaskan tadi Ataupun Convolution Atau Impulse Respond Impulse Respond itu Adalah Sample Sample Dari sebuah Ruangan Asli Jadi Akan Mencatat Reverbnya Seberapa Waktunya Seberapa Itu Kita load Ke semacam Sampler Khususus Reverb Atau Convolution Reverb Jadi Itu Di domain Digital Dua Cara Menghasilkan Reverb Selain Itu Di Dunia Analog Tentu saja Sesuai cerita saya tadi Bisa saja kita rekam langsung Reverbnya sebuah ruangan Atau kita rekam di chamber Yang memang kita siapkan Karakter Material Samping Material Tembok Sebagainya itu Untuk memantulkan Bisa juga kita beli Hardware Hardware Misalnya Plate reverb Atau Spring reverb tersebut Jadi saya harap Dari kelas kali ini Mungkin ada sedikit pelajaran Tentang reverb Yang saya dapatkan Terus sudah mulai ada gambaran Mau pakai reverb seperti apa Untuk sound kita Untuk vokal kita Untuk instrument kita Ataupun untuk drum kita Oh iya Jangan lupa Klik like dan subscribe Ya Itu biasa Standar Oke deh Sekian Terima kasih Terima kasih